Terus dia kan ditekan, nanti dia keluar cerorot kayak, apa sih? Keluarnya agak aneh sebetulnya, dia keluar kayak ulet gitu. Bisa, tadi saya sudah ditemani oleh Ibu aja untuk melihat songket ya Bu ya. Sekarang giliran Ibu yang temenin saya masak. Ibu, kita mau bikin kue cerorot. Nah, kalau denger kue cerorot tuh pasti pikirnya kan yang kayak dibungkus daun itu ya Bu ya. Iya, terus dia kan ditekan, nanti dia keluar cerorot kayak, keluarnya agak aneh sebetulnya. Dia keluar kayak ulet gitu. Ibu siap? Iya. Oke, nah yang pertama kita mau bikin untuk adonan cerorotnya dulu ya pemir sayang. Adonan cerorotnya gula jawa 400 gram, ini saya kasih dua ke Ibu, dua ke saya. Gula jawanya tinggal diiris-iris aja seperti ini. Nah, disisir namanya. Terus mau saya tambahkan 850 cc santan. Kita masukkan ke saucepan ya. Sama kita tambahkan garam, seperempat sendok teh ya. Garam, ini gula jawanya kita lumarkan dulu baru nanti kita masukkan ke bunga. Nah, sekarang gulanya kita masukkan. Jadi ini nanti dia manis sekali, makanya nanti mau kita imbangi dengan santannya. Ini kita aduk. Saya aduk ini biar dia lumar gulanya. Ibu saya bisa minta tolong enggak? Ini daging duriannya. Bisa bisa. Bijinya mungkin dibuang. Ini terus kita aduk sampai dia larut gulanya. Jadi daging duriannya tuh. Nah, di Lombok juga duriannya enak ya Bu ya? Enak. Oke, ini dagingnya udah dapet. Jadi dagingnya ini bisa dihaluskan atau bisa juga seperti ini. Saya nanti mau dia tetep ada chunks. Chunks itu masih ada serat-seratnya yang tebal ya Bu ya. Nah, sekarang saya minta tolong Ibu. Kita mau aduk tepung berasnya. Di sini tepung beras 250 gram. Jadi sambil disaring dan dihaluskan. Karena kan kadang-kadang gula jawa itu ada bagian-bagian yang kita gak maunya Bu ya. Jadi tuangnya. Ya, sambil dituang. Sambil saya aduk terus aja Bu. Nah. Iya, bisa langsung aja dituang. Ternyata gula jawanya ini bersih loh. Ini kita aduk rata ya. Pemirsa seperti ini. Dan tadi yang daging durian. 100 gram daging duriannya. Kita masukkan juga. Ini kita aduk-aduk. Loyangnya. Loyangnya jangan lupa diolesi sama minyak. Biar dia gak lengket. Lalu kita tuang. Seperti ini. Nah. Ini kita kukus. Tuh kukusannya sudah. Sudah mendidihkan dulu airnya. Penting sekali. Kalau kita kukus harus mendidih airnya. Ini kita taruh ke kukusan. Kita kukus sampai matang. Kurang lebih 25 sampai 30 menit. Itu tergantung dengan cetakannya. Alright. Pemirsa jangan kemana-mana. When we come back. Nanti kita mau bikinin. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal.